Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Manbahul Husna Dan sekaligus penguasa Fakultas Da'wah Mimpin yang kami teladani, mimpin yang kami tanggung bimbing insya Allah petua-petuaannya Dan menurut kami ini sangat istimewa Bisa dikasih kesempatan untuk berdiskusi dengan Prof. Dr. G. Haji Abdul Basid MAG Assalamualaikum Prof Sehat Prof? Alhamdulillah Insya Allah pada kesempatan sesi kali ini Kita akan ngobrol terkait dengan kekuasaan dan keadaban politik Prof Yang insya Allah nanti Prof. Basid bisa mengeksplorasi berbagai hal terkait dengan kekuasaan Baik itu kekuasaan yang dalam lingkup Fakultas Da'wah Yang mana kemimpinan Prof. Basid yang sudah kami sendiri segan Jadi kadang-kadang saya juga mau nanya ini Yang terlalu serius juga Nggak enak, terlalu santai juga Bingung juga loh Jadi silahkan nanti Prof. Basid terkait dengan kekuasaan dalam konteks Da'wah Karena Prof. Basid adalah salah satu profesor di ilmu Da'wah Bagaimana memanfaatkan kekuasaan itu sebagai ranah dan lahan Da'wah Prof Kemudian saya silahkan Basid untuk memberikan pengantar Sekitar Ya Lebih lama juga nggak apa Prof Ya baik kita bicara tentang kekuasaan ya Kalau kita baca teori-teori tentang kekuasaan gitu ya Saya bisa menyimpulkan paling tidak ada tiga pandangan ya terkait tentang kekuasaan gitu sendiri Pertama ada yang menyatakan bahwa kekuasaan itu adalah Wawenang yang diberikan kepada seseorang ataupun juga kelompok ya Untuk menjalankan satu tugas pokok dan fungsi di bidangnya Kalau Da'wah ya berarti tugas dan bukti dari kegiatan fakultas Da'wah Nah itu satu pemahaman seperti itu Nah ada juga yang memberikan pemahaman tentang kekuasaan itu adalah Semacam kemampuan ya Kemampuan seseorang atau kelompok untuk bisa mempengaruhi orang lain Sehingga orang lain itu ikut terlibat dalam kekuasaan tersebut ya Dalam rangka tentu mencapai tujuan tertentu Nah itu pemahaman yang kedua Dan ada pemahaman yang ketiga bahwa kekuasaan itu adalah sebenarnya sebuah interaksi Ya antara seorang pimpinan dengan bawahan begitu Dalam rangka mengejar tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan bidang kekuasaannya Nah artinya di kalangan para ahli melihat dari sisi itu kan Nah kemudian karena saya ini melihat dari sisi Islam Ya sebenarnya kekuasaan itu lebih cenderung saya katakan sebagai sebuah amanah Saya lebih mengertikan kekuasaan itu sebagai sebuah amanah Kenapa kekuasaan itu sebagai sebuah amanah Tentu ini tidak terlepas dari basis teologi yang Tentu saja yang saya anut itu dari Al-Quran itu sendiri Ya dikatakan bahwa Jadi bahwa kekuasaan itu memang Ya tentu saja kekuasaan yang sepenuhnya itu adalah milik Allah Ya tinggal kemudian Allah itu kan berkehendak Ya kepada siapapun Ya kalau memang Allah sudah menggariskan bahwa dia untuk berkuasa Alangan apapun yang terjadi dalam proses pelaksanaan untuk alih kekuasaan itu Tetap tidak bisa mengalami Karena itulah yang saya tunjukkan bahwa ketika orang dipercaya oleh Dalam bahasa ininya teologisnya itu oleh Tuhan gitu Untuk memimpin di dalam satu organisasi Ataupun juga satu wadah kan begitu Maka bagaimana dia menjalankannya dengan baik Itu kira-kira singkat Oke Gini Prof terkait dengan ada beberapa hal Pengertian kekuasaan Sedangkan kali ini Profesor sedang diamanai Menjadi pemimpin di fakultas jawa Kira-kira bagaimana memanfaatkan kekuasaan yang Prof miliki itu Untuk bisa Apa namanya Ranah-ranah ruang lingkup yang Prof sekarang terjuni itu menjadi Ranah lahan dakwah Memanfaatkan itu kira-kira bagaimana Ya Nah oleh karena itu disinilah Barangkali nanti memang kekuasaan itu Selain tadi butuh kompetensi ya Butuh kemampuan Untuk bisa mengelola kekuasaan itu dengan baik Itu juga Kita harus punya Ya ibaratnya satu visi ke depan gitu ya Untuk bisa memperbaiki Karena disitulah lahan yang Terbaik untuk bisa Berbuat Hanya semaksimal mungkin Ya kompetensi yang ada pada diri saya Ya secara pribadi Karena diamanahi di Fakultas jawa itu Maka kemudian saya bagaimana Memaksimalkan mungkin Semaksimal mungkin Untuk bisa Memanfaatkan kekuasaan yang ada pada diri saya Teknisnya ya Sebenarnya yang pertama Tentu saja kita harus Tahu dulu Apa sebenarnya tugas dan pokok fungsi Dari Seorang dekan ya Terus saya seorang dekan Di Fakultas dakwah itu Kita harus paham dulu Tentu ini kita harus berpijak Kepada aturan yang ada Aturan yang ada di Perguruan tinggi kan tentu ada Ada statuta Dalam statuta itu nanti Ada aturan-aturan yang Memang harus dipahami Bahwa dekan tugasnya seperti ini Seperti ini Seperti ini Itu ada Tugas-tugas itu tentu Tidak terlepas dari tridharma ya Tugas terkait dengan Pendidikan Terus kemudian tugas yang terkait dengan Penelitian Dan yang terkait dengan Tugas pengabian ya tridharma itu Nah Setelah kita memahami tugas-tugas itu Maka kemudian Kita tentu perlu Apa namanya Berkoordinasi Karena kita kan punya Kawahan Maka disitulah pentingnya Kita bagaimana bisa Menggerakkan orang lain Ya bukan kita berjalan Tapi menggerakkan Orang lain Dengan cara apa Tentu saja harus Partifikasi yang Kolegial Artinya saya tidak bisa Menentukan sendirian Tapi kita harus bersama-sama Berkolegial Bahwa teman-teman Saya di bawah Ada wakil dekan Yang memang menang Dengan bidang itu Ada ketua jurusan Ada sejarah-sejaran Dan juga ada Tetap Dan yang lainnya itu Bagaimana kita kemudian Bisa berkoordinasi Bisa berkoordinasi Dengan baik Dengan cara Tentu saja Ya pertama kita harus Mengapresiasi Berbagai pandangan Yang muncul Dari kalangan bawah itu Terus kemudian Kita juga harus bisa Kemudian Ketika Motivasi mereka rendah Dalam koordinasi ini Kita melihat Ada motivasi Bagaimana kita mendorong Motivasi mereka Supaya mereka Lebih tergap Selain itu juga Tentu saja Kita perlu Harus melihat Visi ke depan juga Melihat Visi ke depan Dengan cara Mencari Terobosan-terobosan Yang kira-kira Bisa memungkinkan Untuk bisa dilakukan Lata tentu saja Menaikkan Apa namanya Perkembangan Dari fakultas Oke Jadi bisa saya simulkan Bahwa Terkait dengan Prof. Basit Yang sudah menyampaikan Beberapa hal tadi Ada Tidak hanya Empat hal yang bisa Kita lihat Di situ Yang pertama Memimpin diri sendiri Saya kira Saya sudah Banyak mengamati Prof. Basit Prof. Basit sudah Bisa mampu Memimpin diri sendiri Yang pertama Yang kedua Prof. Basit juga Apa namanya Mampu memberikan Motivasi Dan inspirasi Bagi kita Dan yang ketiga Prof. Basit juga Mampu Berkomunikasi Terutama dengan Bawahannya Mampu Mampu Koordinasi Segala hal Dan yang paling Mending Prof. Basit juga Sudah mampu Memberikan Storytel Dan yang Sangat baik Jadi kami Banyak terprovokasi Oleh itu Jadi kira-kira Dari beberapa Tadi Menurut Prof. Basit itu Kriteria Pemimpin Dalam Mengemban Amanahnya Yang baik Dalam Perspektif Informatif Atau Perspektif Histori Seperti Seperti Pemimpin Itu kan Ibaratnya Kalau kita Umpamakan Seperti kita Naik Rauh Itu kan Sebagai seorang Nahkoda 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 Ini Selain Dia punya Tadi Kompetensi Untuk Bisa Menakhkodai Dia juga Harus punya Pisi Kedepan Tentu Dia juga Harus Memperhatikan Kondisi Belakang Karena Enggak Mungkin Seorang Pemimpin Itu Hanya Melihat Kedepan Saja Ibaratnya Saya Sering Umpamakan Kalau Antara Idealitas Dengan Realitas Itu Ibarat Taret Dalam Satu Gelang Ini Kalau Kita Tarik Idealitas Kita Yang Tinggi Pemimpin Punya Idealisme Tinggi Itu Ini Nanti Akan Putus Kecengan Idealisme Oh Harus Begini Itu Nanti Putus Tanpa Kita Melihat Realitas Sebaliknya Kalau Kemudian Ini Realitas Ini Kita Biarkan Begitu Berkembang Tanpa Kita Bangun Ada Idealitas Ini Nanti Akan Kendor Makanya Bagaimana Kemudian Seorang Menarik Idealitas Kemudian Dia Melihat Realitas Nah Disitulah Peran Yang Kita Harus Perhatikan Jadi Jangan Kita Melihat Kedepan Terus Idealitas Bahwa Nanti Harus Begini Begini Sementara Kita Nggak Pernah Nengok Kebelakang Bagaimana Anggota Kita Mampu Nggak Untuk Bergerak Kita Kan Begitu Kita Lihat Kebelakang Juga Ternyata Apa Namanya Anggota Saya Ini Atau Kapasitasnya Belum Maka Mau tidak Mau Kan Kita Harus Perlahan Oke Idealitas Harus Kita Perjuangan Tapi Harus Perlahan Lahan Maunya Bagaimana Jadi Itulah Kemudian Kita Harus Apa Namanya Main Artinya Kita Kalau Barat Nyupir Kita Gas Kadang Kemudian Kita Rem Meskipun Permainannya Kan Harus Cantik Karena Kan Gak Enak Juga Kalau Naik Mobil Gas Terus Ngeram Mendadak Itu Gak Enak Juga Jadi Bagaimana Ngegas Pelan Kemudian Kita Apa Namanya Ngeram Temponya Kadang-kadang Sering Diatur Talik Urur Itu Penting Itu Itu Yang Harus Ini Memang Saya Sepakat Dengan Mas Lutfi Tadi Bahwa Memang Dari Sisi Pribadi Harus Kita Harus Ini Dulu Memang Ini Bagal Itu Karena Banyak Persoalan Pribadi Persoalan Pribadi Itu Yang Terkadang Entah Karena Persoalan Keluarga Atau Bisa Juga Karena Persoalan Pribadinya Seorang Pemimpin Itu Juga Ada Orang Yang Mungkin Punya Kapasitas Yang Bagus Kemudian Punya Gagasan Gagasan Yang Bagus Tapi Kemudian Support Keluarganya Tidak Ada Support Keluarganya Tidak Ada Orang Mau Pergi Saja Dia Harus Tanduli Jangan Nah Itu Nanti Orang Tulit Untuk Berkembang Nah Itu Penting Makanya Kemudian Harus Selesaikan Dulu Itu Pertualan Dengan Rumah Tangga Antara Pasangan Itu Harus Ngerti Bahwa Kita Ini Seorang Pemimpin Dan Kita Harus Siap Ketika Menjadi Seorang Pegawai Itu Harus Bicara Dengan Istri Bahwa Nanti Saya Kira-kira Mau Didorong Untuk Jadi Pemimpin Apa Tidak Kalau Enggak Ya Sudah Supor dari belakang Jadi Gini Kira-kira Kira-kira Bagaimana Memanage Peran Dan Tanggungjawab Prof. Basit Itu Baik Itu Dalam Luang Lingkup Keluarga Yang Memiliki Kekuasaan Penuh Tentunya Baik Itu Dalam Peran Dan Tanggungjawab Sebagai Pengurus Pesantren Atau Bahkan Pemimpin Pesantren Mahasiswa Dan Bagaimana Peran-peran Yang Dan Tanggungjawab Yang Prof. Miliki Di Fakultas Dakwah Khususnya Di Iain Prof. Nah Bagaimana Memanage Ketiga Peran-peran Kekuasaan Itu Jadi Biar kami Punya Gambaran Ya Memang Persoalannya Hanya Berkoordinasi Yang Paling Penting Semuanya Harus Dikomunikasikan Bukan Hanya Itu Saya Sebagai Ketua Umum Yang Lain Organisasi Sosial Kementerakatan Ini Yang Memang Kadang-kadang Apa Ini Butuh Kadang-kadang Tumpang Tintim Butuh Kerja Kerja Ekstra Untuk Bisa Mengatur Sedemikian Rupa Itu Pertama Sekali Lagi Saya Harus Bikin Komitmen Dulu Dengan Keluarga Dulu Tadi Bikin Komitmen Kita Berbagi Kerja Hal-hal Teknis Di rumah Tangga Yang Kira-kira Itu Bisa Dilakukan Oleh Istri Itu Apa Saya Bisa Melakukan Ini Saya Bisa Melakukan Ini Oke Silahkan Istri Diberikan Kepercayaan Terhadap Itu Untuk Mengatur Itu Ya Oke Begitu Saya kasih Contoh Saja Di rumah Tangga Itu Di rumah Saya Itu Persoalan Bangun Rumah Persoalan Apa Itu Saya Tidak Pernah Mikir Sudah Ada Itu Istri Bisa Melakukan Itu Silahkan Memanaj Istri Kaitan Dengan Bangunan Termasuk Dalam Di Pondok Pesantren Itu Kaitan Dengan Keuangan Kaitan Dengan Apa Ya Kita Tanya Istri Bisa Enggak Mengelola Itu Kalau Itu Bisa Oke Saya Serahkan Semuanya Kepada Istri Termasuk Keuangan Yang Ada Di Saya Gaji Dan Apa Saya Tanya Kepada Istri Bisa Enggak Untuk Bisa Mengelola Itu Dengan Baik Dan Amanan Enggak Kalau Kemudian Itu Bisa Dilakukan Oke Saya Serahkan Itulah Yang Sama Ini Saya Serahkan Kepada Istri Nah Istri Yang Kemudian Membantu Mengatur Sehingga Dengan Demikian Saya Nanti Kan Fokus Pada Bagaimana Pencapaian Hal-hal Yang Kita Inginkan Dengan Di Fakultas Da'wah Kemudian Di Organisasi Ataupun Juga Di Pondok Nah Tinggal Kita Kalau Sudah Seperti Itu Kemudian Langkah Kita Selanjutnya Adalah Kita Tidak Kerja Sendirian Saya Katakan Tadi Kerja Organisasi Itu Ada Kerja Kepemimpinan Kepemimpinan Itu Adalah Kerja Sebuah Sistem Sebuah Kolegial Kita Punya Teman Nah Bagaimana Kemudian Kita Berkoordinasi Dengan Masing-masing Apa Namanya Ya Pendamping Kita Kan Begitu Ya Pendamping Kita Satu Dengan Yang Lainnya Kita Harus Apa Namanya Ya Kita Kelolah Dengan Baik Untuk Semaksimal Mungkin Kita Ini Kan Tinggal Mengingatkan Ayo Ini Ada Yang Belum Ada Yang Terlalu Dikletaikan Kan Itu Ini Harus Kita Lakukan Yang Jelas Bahwa Kuncinya Sebenarnya Adalah Kalau Dengan Bawahan Itu Kita Harus Mengapresiasi Orang Jadi Ini Kan Kita Bukan Kerja Dengan Mesin Kita Kerja Dengan Orang Nah Kalau Kerja Dengan Orang Itu Kan Harus Kita Apresiasi Harus Kita Hargai Apapun Prestasi Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Mereka Harus Kita Apresiasi Itu Yang Menurut Saya Penting Apresiasi Itu Bisa Macam Macam Artinya Bisa Penghargaan Artinya Kemudian Bisa Juga Lisan Terima Kasih Dan Bahkan Juga Saya Membiasakan Dulu Dengan Di Waktu Di Mahasiswa Itu Saya Jadi Dulu Ada Apa Namanya Ketua Bidang Saya Itu Ya Di Organisasi Dia Sebenarnya Malas Untuk Hadir Ya Maka Kemudian Saya Apresiasi Saya Datang Ke Kosan Sebenarnya Dia Punya Potensial Buktinya Sekarang Dia Jadi Profesor Di Apa Namanya Di UPi Bandung Dulu Itu Ketua Bidang Saya Di Organisasi Nah Dia Potensial Sebenarnya Akhirnya Kemudian Karena Dia Punya Potensi Itu Ya Saya Kan Bisa Memanfaatkan Dia Dari Potensinya Jadi Soalnya Nanti Menjalankan Orang Lain Artinya Kita Ingin Apa Ya Benar Kata Manajemen Itu The Right Man Of The Right Place Jadi Orang Yang Baik Bagaimana Menempatkan Orang Lain Dengan Sebaik Baiknya Itu Saya Ini Sudah Kamu Kemampuan Ini Sudah Kamu Melakukan Hal Itu Ya Biar Nanti Yang Menggerakkan Start Ini Ada Lagi Kan Begitu Jadi Ada Jadi Semacam Itulah Yang Mungkin Kita Bagi Seorang Pemimpin Itu Perlu Membaca Perlu Membaca Ini Mampu Apa Enggak Ini Bisa Apakah Itu Nanti Bisa Kita Lihat Disitulah Nanti Kita Bisa Menggerakkan Orang Lain Dengan Cara Memaksimalkan Jadi Ada Orang Yang Memang 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 Ada Yang Tipenya Tipe Pemikir Ada Ada Yang Tipe Pekerja Ada Yang Pollower Pengikut Itu Harus Kita Pemimpin Itu Paling Tidak Mengenal Mana Yang Pollower Mana Yang Memang Pemikir Sehingga Kita Nanti Bisa Mendudukan Orang Memanaj Orang Dengan Baik Itu Itu Yang Saya Lakukan Seperti Itu Jadi Harus Ada Kerjasama Saya Tidak Bisa Kemudian Sendirian Itu Pengalaman Yang Sangat luar biasa Jadi Beberapa Pengalaman Pengalaman Tadi Atau Experience Tadi Yang Kira-kira Karena Ini Masuk Pada Keadaban Kira-kira Norma Atau Etika Atau Akhlak Apa Yang Benar-benar Diperlukan Untuk Membangun Kekuasaan Yang Memiliki Peradaban Yang Lebih Baik Misalkan Contohnya Tadi Prof Sudah Mencontohkan Bahwa Ternyata Pemanusiakan Manusia Itu Termasuk Tadi Salah Satunya Menghargai Mengapresiasi Bahkan Melihat Bologi Karakteristik Kemudian Memetakan Kira-kira Selain itu Karakter apa Lagi Yang Kira-kira Perlu Dimiliki Dalam Menjalankan Ketuasaan Dalam Penteks Alak Inilah Penting Memang Kaitannya Dengan Kejujuran Itu Jujur Itu sebuah Karusan Kenapa? Karena Kita kan Membangun Kekuasaan Itu kan Bukan Sesuatu Yang Hari itu Terus Kemudian Kita Enggak Dikenang Hari itu Terus Kemudian Kita Selesai Enggak Apalagi Kita Ini kan Namanya Berkarir Kalau Kemudian Mas Buda Ini kan Karirnya Masih panjang Hidupnya Masih Lama Kalau Kemudian Dia Sudah Mengotori Baru Dia Dia Kerjasama Sekali Sudah Tidak Amanah Tidak Percaya Tidak Dipercaya Oleh Orang Lain Gimana Nanti Orang Lain Akan Menilai Bahwa Dia Itu Kinerjanya Bagus Dia Amanah Dalam Hal Keuangan Dalam Hal Ini Itu Nanti Orang Menjadi Sulit Nanti Kalau Sudah Tidak Percaya Sehingga Karirnya Itu Nanti Akan Susah Karirnya Akan Susah Oleh Karena Itu Kepercayaan Itu Menurut Saya Menjadi Sesuatu Yang Sang Jujur Makanya Saya Setuju Dengan Nabi Itu Jadi Nabi Itu Kepimpinannya Harus Selalu Diawali Dengan Sidik Dulu Bukan Patonah Dulu Sidik Dulu Cerdas Jujur Dulu Bukannya Cerdas Karena Kalau Orang Jujur Itu Apalagi Diimbangi Dengan Cerdas Itu Jauh Lebih Melestat Karena Kalau Cerdas Dulu Ditempatkan Nanti Kejujurannya Belakang Ini Bisa jadi Akan Mengelapi Orang Menjadi Tidak Tenang Menjadi Tidak Tenang Itu Punci Yang pertama Itu Harus Dalam Segala Hal Dalam Segala Pembinaan Apapun Itu Menurut Saya Harus Dilakukan Sehingga Orang Nanti Ketika Memberikan Amanah Lagi Kepada Kepembinaan Yang Lain Bidang Yang Lain Karena Dia Jujur Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Menurut Saya Penting Itu Adalah Kita Mau Bekerja Sama Jangan Kemudian Kita Sebagai Seorang Pemimpin Hanya Bisa Memerintah Orang Lain Tapi Kita Sama Tidak Ya Kita Bisa Melakukan Sebelum Anda Sudah Melakukan Kita Sudah Melakukan Sehingga Kita Paham Maka Sebenarnya Menurut Saya Proses Pemimpinan Itu Kenapa Harus Ada Persyaratan Dia Pernah Melakukan Pemimpin Di Bawahnya Itu Untuk Merasakan Bahwa Ya Ini Oh Harus Begini Begini Makanya Benar Di Perusahaan Itu Kadang Kadang Ketika Orang Baru Masuk Kenapa Dia Tidak Langsung Menjabat Sebagai Kasubit Ataupun Kasubat Biasanya Ditaruh Di Gudang Dulu Kenapa Ditaruh Di Gudang Paling Tidak Itu Itu Kan Ingin Membangun Trust Dulu Di Gudang Itu Kan Perusahaan Itu Kan Kuncinya Ada Di Gudang Kalau Gudang Jual Bingung Nanti Maka Sirkulasinya Itu Dicek Di Gudang Dulu Dia Ditaruh Di Gudang Dulu Amanah Enggak Dia Di Gudang Dia Di Gudang Amanah Dia Punya Kinerja Bagus Prestasinya Bagus Nanti Dia Dipindahkan Ini Pemindahan Ini Dalam Rangka Tes Kas Juga Dia Ternyata Bagus Disini Nanti Dinaikkan Lagi Kira Kira Begitu Karena Jenjang Karir Apa Itu Menurut Saya Menjadi Sesuatu Yang Penting Itulah Nanti Membuat Orang Menjadi Dewasa Orang Menjadi Dewasa Orang Akan Mengerti Nanti Oh Ditingkat Ini Nanti Kesulitan Begini Dia Bisa Mencatat Kira Dia Dihadapkan Ini Nanti Yang Lebih Tingginya Lagi Tentu Akan Sehingga Begitu Dia Nanti Dipuncak Pemimpinannya Itu Ya Dia Sudah Banyak Paham Sehingga Nanti Ini Terakhir Prof Kira-kira Pesan Yang Akan Prof Sampaikan Kepada Kami Yang Muda Muda Ini Yang Insyaallah Akan Lanjutkan Ekstafet Kepemimpinan Insyaallah Terutama Teman-teman Di luar sana Yang Menonton Kira-kira Pesan Yang Paling Prof Ingin Sampaikan Yang Kira-kira Itu Mampu Menginspirasi Dan Bermakna Prof Ya Apa Yang Ini Kalau Menurut Saya Yang Yang Mudah-mudah Ini Tinggal Tunjukkan Kinerja Dari Masing-masing Semana Nanti Kinerja Kita Itu Mungkin Menurut Pandangan Saudara Itu Hari Ini Belum Diapresiasi Insyaallah Kedepan Banyak Manda Kita Ingin Tunjukkan Dulu Kinerja Dalam Berbagai Kata Bukan Hanya Kinerja Dari Sisi Management Hanya Tapi Kinerja Dari Sisi Kualitas Karena Kita Sisi Dusen Itu Perlu Karena Banyak Nanti Kegagalan Itu Tadi Kualitasnya Juga Tidak Ditunjukkan Itu Itu Harus Ditunjukkan Juga Bahwa Kita Sebagai Dusen Memang Karirnya Disitu Jangan Kita Berpikirnya Hanya Di Sisi Management Jangan Ngejar Ngejar Jabatan Kajur Dekana Itu Karena Ada Karir Yang Lainnya Yang Juga Penting Karir Akademik Jadi Menurut Saya Itu Harus Seimbang Karir Akademik Kita Jalan Juga Ketika Kita Tidak Di Amanai Di Bidang Management Kita Bisa Ketika Kita Umpamanya Di Amanai Lebih Bagus Karena Kita Kita Sudah Menjalankan Itu Yang Saya Alami Makanya Saya Kemudian Dari Dulu Itu Insyaallah Dari Sisi Kepangkatan Itu Tidak Pernah Terlambat Tidak Terlambat Saya Harus Ini Juga Harus Saya Jalankan Kepemimpinan Juga Alhamdulillah Saya Semenjak Apa Namanya CPNS Saya Sudah Memimpin Sudah Memimpin Saya Emang Dari Dulu Ya Jiwa Pemimpinannya Sudah Hadir Dari Begitu Masuk Saya Sudah Menjadi Petua Jurusan Kaprodi BPI Padahal Waktu itu Saya Belum BNS Baru Langsung Kaprodi Sudah Menjadi Anggota Senat Sekolah Tinggi Waktu itu Juga Sesuatu Yang Sangat Jarang Karena Memang Kondisinya Beda Dengan Sekarang Kalau Sekarang Anggota Senat Angkatannya Minimal Lektor Kepala Dan Lebih Senior Kalau Dulu Saya Baru Masuk Saja Sudah Menjadi Anggota Sehingga Ini Harus Kita Dukung Dengan Kapasitas Kapasitas Peneluan Dan Samping Juga Pesan Dari Saya Buat Teman-teman Yang Makin Muda Jadi Kembangi Dua-duanya Dengan Kinerja Baik Secara Management Juga Secara Entry Oke Terima kasih Prof. Sangat Luar Biasa Jadi Kita Bisa Simpulkan Bahwa Kekuasaan Yang Punya Harapan Untuk Memperbaiki Peradaban Harus Relepan Dengan Adab-adab Masyarakatnya Juga Adab-adab Para Pemimpin Dan Para Bawah Jadi Itu Berapa Kesimpulan Dari Tema Kita Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Terima kasih Juga Pada Prof. Basit Yang Banyak Menyampaikan Pesan-pesan Yang Luar Biasa Bagi Kami Terutama Yang Mudah-mudah Di Kompet Da'wah Dan Khususnya Bagi Terinspirasi Dengan Apa Yang Kita Lakukan Dan Mudah-mudahan Kita Juga Di Fakultas Da'wah Bisa Menjadi Solid Terima kasih Cukup Sekian Kita Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh